Halo, kembali lagi dengan saya Tiflis. Pada video kali ini kita akan belajar lagu Juicy Luicy Mawardzong dan judul lagunya adalah Tak Di Tanganku. Dan dalam video kali ini, seperti biasa, video hasil belajarnya itu kita akan pisah karena menghindari kopi kanan ya. Jadi, kok gak ada, kok gak ada? Ya, 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 kalau bisa ilangin kopi kanannya ya, saya satu video. Jadi nanti di video yang berbeda dan kita memakai chord jazz yang super simple tetapi tetap masuk ke lagunya dan juga petikannya. Dan bagi kalian yang ingin belajar dari step by step atau ingin tahu langkahnya gimana sih dari nol sampai bisa cari chord di lagu, langsung aja join membership di channel ini yaitu dengan level beta kalian bisa dapatkan video eksklusif member saya dari nol sampai bisa cari chord di lagu. Kita akan langsung ya, belajar lagu ini seperti apa dan chord-chordnya seperti apa. Oke, jadi untuk di lagu ini saya akan ajarkan di satu kunci aja yang artinya satu nada dasar aja karena dia pindah-pindah tapi kayaknya kita cukup main yang di satu kunci aja ya untuk di video kali ini. Jadi chord-nya itu ada F-Cresmair 7 saya akan mulai dari urutannya dari itu ya dari yang terendah, dari fret terendah ke fret tinggi. Jadi chord-nya F-Cresmair 7 bentuknya seperti ini nanti bentuknya tinggal kita geser-geser aja jadi kalian bisa ingat dari B-minor minur satu fret, terlunjuknya senar 6 di fret yang ke-2 lalu ada G-Cresm7 kalian bisa A yang kelingkinya di sini terlunjuknya senar 6 fret yang ke-2 majuin sampai fret yang ke-4 ini ada G-Cresm7 terus ada A-Cresm7 bentuknya sama persis di sini di fret yang ke-6 lalu bentuk F-Cresm7 kita tarik sampai ke fret yang ke-7 dia jadi B-minor 7 lalu ada satu lagi C-7 kalian bisa F kelingkinya lepas tarik sampai fret yang ke-7 C-Cresm7 ya 8 nah ini manisnya bisa dilepas nih jadi gini doang nah jadi telunjuknya nekat senar 1 sampai 6 tapi dianakannya manis, setengah, telunjuk nanti kita bunyinya cuma senar 2, 3, 4, dan 6 jadi bentuknya bisa seperti ini oke kalau misal yang kecepatan bisa sambil kalian riwan dan lihat gambar chord di atas ini oke petikannya cukup simple jadi dia tiap chordnya sama ya jadi dia petikannya nah karena chord kita itu semuanya fokus di senar 6 bassnya jadi jempolnya itu kita gak pindah-pindah di senar 6 aja jadi bass tengah manis telunjuk tengah manis ini metiknya senar 2, 3, 4 ya bass 3 jari slap semua 3 jari lagi jadi kalau di pelan-pelan 2, 2, 3, 4 oke nah kita akan coba masuk ke lagunya jadi disini ada F crash minor 7 bias untuk pola petikan terus ke A crash minor 7 satu pola petikan juga terus ke G crash minor 7 terus ke C crash 7 nah tinggal diulang lagi ya itu sama yang di first bagian keduanya terus kita ke A crash minor 7 terus ke G crash minor 7 terus ke C crash 7 gitu ya terus kita masuk di bagian terang disana cepat disini gelap nah ini enak nih perpindahan chordnya kita tinggal geser-geser aja jadi dari G crash minor 7 satu pola petikan terus ke A crash minor 7 juga satu pola petikan kita masuk ke B crash minor 7 satu pola petikan juga nah tinggal di geser bentuk yang ini ke fret yang kedua satu pola petikan juga G crash minor 7 satu pola petikan sama lagi satu lagi B crash minor 7 juga satu pola petikan J crash 7 nah kita masuk ke ref masuk ke refnya disini satu pola petikan F sama F crash major 7 sama A crash minor 7 nya terus ke A crash minor 7 nah disini kita bisa setengah pola petikan ya atau dua ketukan dua ketukan jadi G crash minor nya gitu bass 3 jari slap langsung ke A crash minor 7 bass 3 jari slap lagi terus Bemol minor 7 nya juga sama terus ke C crash 7 nah gitu jadi kalau saya praktikin nah gitu terus dia balik lagi ke F crash minor 7 sama langsung balik lagi ke F crash minor 7 oke jadi cukup simpel ya dan juga nanti di bawah akan saya masukkan pola petikan di tiap chord nya dan semoga itu membantu dan ya kalian bisa tulis komentar di bawah kalian mau pingin diajarin lagu apa petikan atau genjrengan ditulis aja di kolom komentar di bawah dan ya semoga saya bisa buatkan tutorial nya dan juga diingatkan kembali kalian bisa daftar di membership beta kalian bisa dapatkan video tutorial saya eksklusif ya jadi saya nggak akan publis ke ya seperti ini contohnya jadi eksklusif bagi kalian yang daftar member per beta ya beta level sampai jumpa di video-video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati